Intro Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Selatan menggelar halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah bersama warga Benua di Pendopo Kediamannya di Jalan Sultan Adam Bajar Masin Utara Baizukan Senin 24 April 2023 Kegiatan Silaturahmi ini merupakan rentetan dari kegiatan Safari Ramadan Sekalimantan Selatan hingga puncaknya Idul Fitri 1444 Hijriah Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Zairullah Azhar menggelar halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah bersama warga di Benua di Pendopo Kediamannya di Jalan Sultan Adam Bajar Masin Utara Baizukan Senin 24 April 2023 Suasana Silaturahmi ini pun semakin semarak kelantaran tamu disuguhkan aneka macam makanan wanwadaya khas banjar mulai dari ketupat kandangan soto hingga lainnya serta dihibur pula musik gambus Ketua DPW PKB Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Zairullah Azhar Weta Kwani Prima TV disela-sela kegiatan Silaturahmi merasa bersyukur bisa kembali bersilaturahmi dengan warga yang ada di Banua Abah Anak Yatim Indonesia ini pun menyatakan kegiatan Silaturahmi ini merupakan rentetan dari kegiatan Safari Ramadan Sekalimantan Selatan hingga puncaknya di Idul Fitri 1444 Hijriah Bupati Tanah Bumbu Nang Akrab di Sapa Abah Zairullah ini pun berharap kegiatan Silaturahmi ini bisa saban tahun dilaksanakan agar mempererat hubungan antarkader wan simpatisan PKB ini kan nama sebuah ya setiap selesai lemah itu biasanya terus melakukan silaturahmi kalau itu ada diharap ini bagian dari konteks diharap diharap memang sangat yang membahagiakan karena kita semua merasa kemungkinan sudah melewati sebuah ujian pendadaran pelatihan yang luar biasa selama sebelumnya dilatih kesabaran dilatih agar mengaktifisme tentang masa depan kemudian dilatih untuk tahan untuk mengembangkan bahaya dengan coba dan yang paling luar biasa yang keempat adalah kita dilatih itu terus selalu membuat upaya melekat diri melekatkan diri kepada kita sehingga dengan demikian maka insya Allah kita akan punya bangsa hidup yang akan membuat kita sukses semuanya terkait dengan PKB dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang menurut Muhammad Zairullah Azhar bila prinsip PKB kada berubah yaitu berjuang semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT ciri utamanya adalah silaturrahim bila dikaitkan dengan implementasi perjuangan adalah berjuang untuk kepentingan orang banyak serta mendapatkan ridha Allah SWT berjuang semata-mata orang miskin asyati jokong janda itu menjadi bagian-bagian yang menjadi pengguna sehingga dimanapun PKB berani harapan kita mereka bisa artinya memunculkan hal-hal ini terutama kalau dalam konteks pengislatif kita berharap semua PKB di Kalsini punya berkuasa artinya mereka bisa mendominasi keberhasilan seorang-seorang jadi ketua DPRT semua sehingga nanti mampu menghasilkan peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat ekonomi di kepada yang di janda jombor atau jajah terutama juga dalam konteks pengembangan ekonomi dan yang lebih utama lagi adalah kita ingin mewariskan sesuatu yang bermanfaat dan ingin terhasil mudah sehingga pendidikan menjadi salah satu item kualitas pengguna terima kasih